Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Nongkrong, kembali lagi bersama gue Aan di Nongkrong Channel Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya guys Oh iya guys, ini mungkin video pertama gue di channel ini tentang unboxing Sebenernya gue punya banyak banget video-video unboxing kayak gini Cuma gue jarang publikasi Ya mulai gadget smartphone atau portable speaker Ini juga portable speaker Dan gadget yang lain Apalagi tentang smartphone juga saya juga ada sebenarnya Cuma jarang publikasi Tapi ini kenapa gue pengen publikasi yang ini bukan smartphone Tapi ini adalah powerbank guys Ya gue udah pake powerbank ini sekitar 10 hingga 11 bulan Tapi di bulan ke 10 atau 11 Trouble Jadi powerbanknya itu mengalami masalah atau kembung istilahnya guys Dia itu Hamil Dan gue klaim garansinya dan ternyata di replace beneran guys Katanya di replace baru ini Dan ini powerbanknya apa? Ini adalah etchmic Jadi ini gue di adminnya mereka Gue belinya itu ya 10 bulan yang lalu Tapi tetep di review dulu guys biasanya guys Di review selama maksimal 2 minggu Jadi reviewnya itu mereka mereview untuk replacement ini Dari invoice-nya Apakah bener beli di official-nya Saya belinya di official ini dulu di Tokopedia Jadi official-nya etchmic Gue dulu beli sekitar Nggak ada 200 lah 190-an kalau nggak salah Nah ini dia Ketas nama gue sendiri Aan Gue belinya di 31 Agustus 2018 Ini Rp1.99 Gue kirim Rp19.000 Tapi gue pakai voucher dulu Etchmic yang C10 Pro Rp10.000 mahal Gue klaim garansinya di tanggal Kalau nggak salah 29 Juni Jadi kemarin Ini di tanggal 28 Mereka mereviewnya itu sekitar 2 minggu guys Memakan waktunya Dan memang bener Di review beneran Invoice gue Dan parahnya lagi Akun Tokped gue itu Nggak bisa dibuka lagi Jadi nomernya itu udah nggak aktif Udah nggak bisa dibuka lagi Tapi gue masih punya jejak digitalnya Yaitu di email Jadi email gue itu sangat penting banget Jadi gue cari Invoice-nya itu Jejak digitalnya dari email Akhirnya diklaim beneran Dan mereka mereviewnya Di replace beneran guys Gue di replace beneran nih Dikirimnya Gratis ongir juga ini Dikirim dari sana Tapi gue ngirim pesanan Juga bayar kemarin Dan ini sekaligus Recommended banget Kalau mau cari powerbank Dengan masa claim garansi Yang beneran Nggak kaleng-kaleng guys Ini durasi garansinya Itu sekitar 18 bulan Dan biasanya di dalam Boxnya itu dulu Itu ada kayak begini nih Tulisan ini Jadi ada Whatsappnya Adminnya sana Jadi officialnya Admi Dan gue penasaran apa Bener banget Mereka mengganti Dengan replacement baru Jadi ini sekalian gue ulas Kalau emang bener Berarti gue recommended banget Untuk beli powerbank Yang harganya Nggak sampai 200 Ya 200 ribu lah guys Udah dapet powerbank Udah gue pake hampir setahun Dan di-replace Dengan barang yang baru lagi Tara Dan ini barang Dan ini dikembalikan Ini punya gue Jadi pas gue replace Tuh ini guys Nah dan ini juga ada invoice Pertama gue Kemarin ngirim itu Dan dapet bungkus baru Nah ini gue kemarin Pas ngirimnya kesana ini Gue kasih alamat gue Gue kasih clampnya ini Nah Clamp garansi powerbanknya Menggelembung guys Jadi Buat clamp Dan ini invoice gue Jadi ini jangan sampai hilang Kalau toh pun hilang Harus ada Apa namanya Bukti digitalnya Jadi Semacam email gitu guys Kalau kita transaksi online Itu pasti Ada Notifikasi di email kita Atau kalau paling tidak Kita dapat email Dari transaksi online kita Nah itu penting banget Buat claim garansi Jadi bisa di print juga Buat invoice Suatu saat Dan gue juga Gak berharap banyak Pas kemarin Kan udah gue pake Hampir setahun Jadi masa sih Powerbank seharga Gak ada 200 ribu Diganti baru Dan Ini mungkin reputasi mereka Gak tau Dan beneran Diganti baru guys Coba kita buka Nah Nah diganti baru Dengan Barang yang sama Pertama kali gue beli Dengan tipe ini Kalau yang tipe sekarang itu Kalau Acmic Yang pro sekarang PD ini Dia ada Apa namanya Quick charge nya Di dual USB Kalau ini masih satu Kalau tidak salah Oh enggak guys Wah gila ini Acmic Luar biasa nih Oke gue singkirin ya guys Gue singkirin Dapet Wih Apa ini Keren Ini Ini Mikro apa Type C nih Gak tau nih Oh Mikro guys Jadi Mikro nih Sayang Gue makanya Type C Tapi gak apa-apa Itu Maka mirip Dan ini Replacement nya Kita coba Lihat Iya guys Baru guys Ini baru nih Nah Kalau yang pertama Tipe pertama gue beli itu Dia tidak dual quick charge Jadi yang quick charge 3.0 nya Itu cuma satu Yang satu Dia cuma di 2.0 Jadi Jadi 2.1 Kalau enggak 2.4 Dan ini Tiga guys Sampai di Pengecasan yang Mikro nya Mikro nya Dia Maka quick charge Juga yang 3.0 Ini 3.0 3.0 Yang type C output nya Juga sama ini Di tengah Dan kita coba Apakah Berfungsi Dan berfungsi Dan gue akan coba Ini bener-bener Di quick charge Apa enggak Saya akan pakai Charge yang 3.0 Oke Tunggu sebentar ya guys Nah Dan disini Gue akan mencoba Mengecas nya Pakai Charge Andalan gue Jadi 3.0 Ini bawaan GTE X107 3.0 Dari GTE Nah Gue coba Tes Nah Bener guys Dia akan Nyala hijau Berarti Murni asli Ini Kalau charge Kita itu Udah mendukung 3.0 Powerbank Ini pun Juga Pasti Akan Menunjukkan Indikator Lampunya Menjadi Warna Iju Kurang Kelihatan ya Nah Itu dia Iju Nah Iju Kan Dan Sekarang Gue akan Coba Di Device Gue Yang Udah Support Fast Charge Apakah Dua-duanya Juga Support Dan Iya Quick Charge Dia Berwarna Iju Dan Ini Otomatis Akan Menunjukkan Indikator Quick Charge Nah Disini Fast Charging Dan Ini Harusnya Kalau Kabel Gue Ini Gak Ada 3 Ampere Jadi Kalau Aslinya Kalau Quick Charge 3.0 Itu Dia Maka Yang 3 Ampere Maka Dia Akan Muncul Yang Namanya Quick Charge Kalau Ini 2.1 Kalau 2.4 Ini Bawaan GTE Tablet Gue Dari GTE Juga K88 Disini Muncul Indikator Warna Iju Dan Dapat Buku Manual Plus Waranti Yang Baru Ada Kipas Disini Dan Ini Gue Recommended Banget Ya Walaupun Gak Dapat Bungkus Kalau Yang Bungkus Asli Yang Sekarang Ini Yang HMIC C10 Pro Yang Udah Dual Ini Bahkan Tiga Ini Quick Charge 3.0 Itu Bungkusnya Enggak Ini Guys Kalau Ini Bungkus Bawaan Pertama Gue Beli Sekitar 10 Bulan Yang Lalu Jadi Gue Replacement Gue Klaim Garansinya Ternyata Dan Ternyata Diganti Yang Baru Ini Recommended Banget Buat Kalian Yang Mencari Powerbank Ya Di Bawah 200 Atau Enggak Istilahnya Itu Ya Masa Garansinya Juga Lumayan Panjang 1.8 Bulan Ini Disini Garansi 18 Bulan Yang Tidak Kaleng Kaleng Dia Gak Abah Labal Ternyata Dan Gue Klaim Beneran Dan Ini Gue Diganti Dengan Replacement Yang Baru Dan Tipenya Di Atas Powerbank Yang Pertama Gue Beli Dulu Ini Recommended Banget Buat Kalian Yang Mencari Powerbank Bagus Tipis Juga Sudah Support Quick Charge Dan Keren Juga Ini Recommended Banget HMIC C10 Pro Thank you HMIC Terima Kasih Admin Ya Kalaupun Nanti Lihat Video Gue Gue Ucapin Thank you Very Much Walaupun Ini Dikasih Bungkusnya Ini Bungkus yang Lama Tapi Gak Apa Gue Yang Penting Isinya Jadi Sama Seperti HP Gue Itu Biasanya Kalau Nyari HP Gak Terlalu Memikirkan Desainnya Tapi Bisa Gue Ini Kenapa Barangnya Atau Device Ini Yang Udah Keluaran Berapa Tahun Yang Lalu Atau Berapa Bulan Yang Lalu Kok Enggak Yang Baru Baru Ya Karena Yang Baru Baru Desainnya Bagus Harganya Pasti Bagus Tapi Kalau Kamu Nyari Device Yang Low Budget Di bawah 1 juta Dengan Device Baru Atau Benit Resikonya Seperti Itu Kita Harus Bisa Memilah Device Punya Kamera Juga Lumayan Dari Segi Build Quality Nya Juga Bagus Brand Juga Lumayan Jadi Gue Lebih Penting Ke Spek Ketimbang Di Desain Kalau Gue Pribadi Ya Karena Gue Pengalaman Pribadi Di OnePlus OnePlus One Gue Ini Dulu Nah Ini Yang Sekarang OnePlus Ini Dia Udah Keluar Dari Pakem Kalau Dulu Dia Bisa Flagship Killer Tapi Sekarang Nggak Dia Udah Flexi Masalahnya Mereka Ini Satu Satu Fabri Satu Produsen Dan Gue Yang Paling Suka Suka OnePlus Ini Build Quality Dulu Emang Pertama Dia Nawarin Harga Yang Hampir Setengah Dari Device Flagship Namun Build Quality Dalam Oke Dan Selalu Update Dukungannya Banyak Jadi Pengembang Kayak Developer Di Luar Itu Banyak Nah Ini Jadi PR Buat Brand Lokal Kapan Kalian Bisa Ngasih Ganas Dan Yang Penting Harganya Juga Masuk Akahlah Di Kantong Kita Ya Karena Kita Para Kaum Low Budget Kepo Punya Kere Punya Guys Kayak Gue Ini D-PES Ini Udah Berapa Tahun Nah Sama Ini GTE Desainnya Nggak Bagus Nggak Kekinian Guys Tapi Dalam Ini Yang Gue Suka Teknologi Yang Ditanam Di Dalam Jadi Istilahnya Itu Misalnya Poncel Flagship Keluaran 2 tahun 3 tahun Yang Lalu Di Sekarang Harganya Turun Banget Hampir Separuh Lebih Beli Nggak Apa Biasanya Vendor Itu Dia Tidak Asal-asalan Dalam Menggarap Poncel Flagship Atau Ada Brand Baru Punya Penawaran Spek Yang Keren Dengan Harga Bisa Setengah Dari Poncel Flagship Pasaran Semisal Poco Pun Dia Bisa Nawarin Setengah Harga Dari Kompetitor Itu Bagus Oke Guys Cukup Sekian Tentang Powerbank Ini Gue Recommended Banget Buat Kalian Powerbank Ini Recommended Banget Buat Kalian Yang Ingin Mencari Powerbank Bagus Dengan Masa Garansi Yang Panjang Dan Plam Nya Juga Nggak Asal-asalan Di Replace Beneran Gue Thank you Very Much Terima Kasih HMIC Hatur Nuhun Matur Suhun Pokoknya Terima Kasih Banget Gue Udah Maka 10 Bulan Lebih Dan Ternyata Di Replace Beneran Yuk Cukup Sekian Guys Video Tentang Unboxing Gue Nggak Pande-pande Banget Buat Bicara Di Live Kayak Begini Unboxing Thank you Very Much Udah Watching Sampai Jumpa Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Berikutnya Bersama Gue Aan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh